Pemirsa, Bupati Tanatoraja Teofilus Alorerung menegaskan, bahwasannya tenaga P3K ini tidak ada ubahnya seperti ASN, kerjanya harus sama, bahkan harus lebih. Pernyataan ini disampaikannya saat melaksanakan perpanjangan kontrak P3K di Tamuan Mali Kota Makale, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Bupati pula mengatakan, Toraja masih kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan. Berikut selengkapnya penjelasan Bupati Tanatoraja saat diwawancarai di lokasi. Penyerahan SK P3K tenaga kesehatan, 164 orang. Kemudian penyerahan SK perpanjangan kontrak, tenaga guru 300, ya, 321 orang. Tenaga geraknya masih menunggu proses, bersekasan. Masih memang dibutuhkan guru yang banyak, ya, Pak? Masih banyak guru dibutuhkan. Hanya persoalannya apa sumber daya ada. Kalau dari kesehatan, Pak? Kesehatan masih juga. Masih dibuka, ini 200 lebih. 200 pendakar lagi? Iya. Ada nggak harapannya buat yang lain bisa, untuk bisa masuk ke tenaga pendidik atau kesehatan? Ya, masalahnya sekarang ini kan syaratnya itu harus masuk Dapodik, S1, pendidikannya harus linear. Itu yang kriteria dari sana. Yang saya tegaskan bahwa yang tenaga P3K ini, apa tidak ada ubahnya ASN, kerjanya harus sama, bahkan harus lebih. Yang kedua, ya, melayani lah dengan hati, melayani lah dengan tuns, dan dengan rasa syukur. Terutama, ya, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Anda itu berhadapan dengan, apa, masyarakat itu, jadi hospitality. Terutama, ya, keramata mahan itu sangat penting, komunikasi dan dialog sangat penting dengan, baik dengan pasien maupun dengan siswa yang ada. Kalau tidak, maka ambuh nanti. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Selamat menikmati.